Jumpa lagi dengan saya, Agus Adiman, dari YouTube Parsonica, channel yang membahas tentang produksi musik, juga bisnis musik, serta tutorial bermain musik. Oke, ini adalah seri video sakit audio, di mana saya mendapat data file audio yang bermasalah atau sakit audio, lalu saya berikan solusinya. Nah, seperti judulnya, ini jadi sakit audionya adalah vokal hasil rekamannya tipis, bagaimana cara mau jadi tebal. Ini kiriman dari salah satu subscriber saya dari Indonesia Timur, audionya seperti ini. Malam ini penuh bahagia Bagi kita orang yang percaya Kami bersyukur padamu Tuhan Ya, kalau dengar itu vokalnya tipis ya. Nggak tebal seperti biasanya kita rekaman. Ya, saya selidiki ternyata rekamannya pakai mixer karaoke, yaitu V8 ya. Saya pernah bikin videonya, V8 ini yang saya sandingkan dengan Mike Neumann U87 ya. Jadi memang V8 itu lebih cocok untuk nyanyi karaoke aja sebenarnya, karena disitu banyak efek dan sebagainya. Ya, tapi inilah hasil rekaman yang jadi audionya jadi tipis ya. Nah, saya biasanya kalau ke klien minta untuk tag ulang. Ya, karena lebih baik supaya mau maksimal kita mengulang tag lagi. Tapi anggap aja ini kasus ini adalah kliennya udah nggak ada waktu dan nggak ada budget juga untuk rekaman lagi. Jadi, kita sebagai engineer bekerja dengan data seperti ini. Oke, nah sebelumnya mesti tahu dulu masalahnya apa. Ya, jadi masalahnya ini adalah tadi ya, tipis. Nah, tapi tipis kan terlalu luas ya. Apa sih artinya tipis itu? Jadi, tipis itu sebenarnya suara yang frekuensinya itu nggak lengkap. Jadi, di audio atau di track vokal itu harusnya ada frekuensi yang bikin tebal suara tersebut. Nah, itu frekuensi apa? Sebenarnya kalau pernah nonton video saya, yaitu yang video ini, saya pernah bikin video tentang memahami penggunaan EQ chart saat mixing lagu. Nah, di situ kita bahas tentang range frekuensi dari setiap bunyi termasuk vokal, termasuk instrumen musik. Dan juga di vokal itu ada frekuensi apa aja yang tebelnya, di mana. Ya, kalau udah nonton nanti mungkin lebih jelas. Jadi, kalau belum nonton, nonton dulu ya. dan juga bisa nonton ada video-video tentang equalizer. Ya, jadi tinggal search di YouTube equalizer artsonica. nanti ada tutorial tentang equalizer. Oke, balik lagi. Jadi, itu, identifikasi masalahnya penting. Bahwa yang masalahnya adalah frekuensinya belum ada frekuensi tebelnya. Nah, dimanakah frekuensi tebel dari vokal? Biasanya itu ada di frekuensi 100 sampai 250 hertz. Biasanya, tapi tergantung orangnya ya. Tapi, umumnya di antara 100 sampai 100. Dari 100 sampai 250 hertz. Nah, kalau udah saya kasih tahu gitu mungkin tahu solusinya. Ya. Jadi, obatnya apa? Nah, untuk kasus ini saya pikir obatnya nggak bisa cuma satu, harus ada dua. Kalau mau benar-benar akhirnya jadi tebel. Ya, tapi obat pertama pasti kalian udah bisa nembak. Ya, itu kita pakai plugin yang namanya equalizer. Ya. Nah, itu obat utamanya. Jadi, kita pakai aja bawaan dari QBS. Oh ya, ini saya pakai QBS Pro 13. Ya, udah ada EQ bawaan. Kita tinggal klik ini. Edit Channel Setting. Ya, seperti ini. Nah, ini ya equalizer-nya ya. Kalau belum seperti ini ya, misalnya ada di sini tinggal di klik. Ya, oke. Nah, itu tadi. Jadi, definisi suatu vokal itu tebel adalah frekuensi antara 100 sampai 250-nya itu cukup. Ya. Nah, makanya kita tinggal boost aja. Jadi, boost-nya itu gimana? Jadi, ini ada beberapa titik frekuensi yang bisa kita atur bebas. Mau di 1, 2, 3. Nggak penting, karena kita bisa ubah. Misalnya yang di 2 ini. Nah, ini kita isi aja. Kita isi misalnya antara 100 sampai 250, misalnya 150 hertz. ya. termasuk mid-low ini ya. Oke. Lalu apa? Kita naikin gain-nya. Bisa pakai cara ini. Ini ada angkanya itu berapa decibel di ini. Atau bisa kita tulis di sini. Nah, ini karena kasusnya agak parah, saya mau naikin agak banyak. 8 decibel. Ya, jadi ini kalau buat audio yang normal, ini udah kegedean. Ya, malah jadi bumi. Jadi, kalau frekuensi tebelnya vokal itu antara 100 sampai 250 itu, kalau kebanyakan itu jadi istilahnya bumi. Malah jadi lebay. Malah jadi terlalu banyak. Oke, kalau kurang tipis. Harus pas. Pas-nya segimana ya? Kita harus dengar dulu audionya. Kita coba aja dulu yang ini. Oke, saya play. Yang before-nya ini buat bypass EQ dari Cubase itu yang di sini nih. Yang datang mentah aslinya. Malam ini penubahagia Nah itu. Sekarang dengan pakai EQ yang di sekitar 150 Hz dengan di boost atau di gainnya ditambah 8 decibel bunyinya jadi begini. Malam ini penubahagia Sekali lagi before Malam ini penubahagia Ya after Malam ini penubahagia Nah itu ya. Jadi udah mulai tebel ya. Tapi asumsinya belum tentu asumsi saya benar 120 Hz. Kita coba di 200 Hz. Mana yang lebih tebel daripada yang 150 Jadi kalau yang 150 Malam ini penubahagia Ini yang 200 Malam ini penubahagia Nah bagi saya yang 200 Hz ini lebih bikin tebel. Ya. Tapi sebenarnya bukan belum tentu juga 200 Hz. kita harus cari. Jadi kita bisa geser-geser ini cari sambil play nanti mana yang benar-benar bikin tebel. Tapi ya anggap aja di sini 200 Hz. Ya. Oke. Habis itu apa? Kita bisa ubah ini Q factor-nya. Q itu menentukan seberapa banyak range frequency yang kena. Ya. Jadi coba kalau Q ini saya ini saya klik dan di drag ke kiri itu jadi banyak yang kena. Tapi kalau saya drag ke kanan jadi sempit. Nah kita cenderung pilih yang banyak ya. Bahkan mungkin 0 coba. Kita coba yang 0 ya. Q-nya 0. Malam ini penubahagia Bandingin sama sebelumnya. Malam ini penubahagia Nah udah lumayan ya. Malam ini penubahagia yaudah ya. Tapi masih ada sebenarnya obat kedua. Kalau memang misalnya sudah di boost pasti belum tebal. Yaitu kita pakai plugin yang jenisnya itu adalah sub generator atau meng-generate frekuensi sub. Di sini saya pakai misalnya BX sub filter. ya. Nah ini Nah ini adalah plugin gratis. Jadi kalau kalian mau pakai ya di sini download ya. Ya yang ini ya. Plugin alliance free BX sub filter. Nah ini ada downloadnya free ya. Jadi gak perlu bayar. Dan ini keren banget plugin ini ya. Oke balik lagi ke QBase. Nah apa sih bedanya ini dengan EQ. Ya jadi kalau EQ itu hanya bisa menambah gain atau nge-boost dari frekuensi yang udah ada di data mentahnya. Kalau data mentah itu kekurangan frekuensi tertentu dia gak bisa nambahin. Ya. Nah kalau plugin yang ini sub filter ini dia bisa menambahkan frekuensi baru ya. Yang gak ada di data mentah sebelumnya. Tentu saja dia mendengarkan data mentahnya itu di frekuensi apa. Dia tambahkan yang sinkron. Ya gitu. Jadi supaya terdengar tambah lebih low-nya lebih dapet. Ya plugin ini sering saya pakai untuk dapat untuk data-data yang tipis low-nya misalnya dapat data kick yang tipis data bass yang tipis ya saya pakai ini udah nambah. Ya. Kalau dengan EQ kurang efektif. Nah gimana caranya? Jadi ingat kan tadi frekuensi tebal antara 100 sampai 250. Nah ini sub filter memang bermain di low. Ya disini ada setting tight punch-nya. Ini frekuensi kita bisa atur nih. Ya. Kalau kita paling kanan paling mentok itu di 90 hertz. Ya jadi kita 90 hertz saja karena dia gak cuma satu titik tapi ada Q-nya juga kan. Range frekuensi sampai 100 dan 100 lebih. Nah udah. Seperti itu. lalu disini ada resonance-nya. Resonance ada low, high, extreme. Saya pilih extreme. Ya resonance itu apa? Resonance itu adalah pada titik dia di boost ya misalnya 90 hertz itu ada penambahan lagi. Boost lagi. Jadi dibikin lebih-lebih lagi. Ya. Kalau untuk kasus yang lain mungkin saya gak pakai extreme tapi pakai yang high atau low. Tapi kalau ini data mentah kan benar-benar tipis ya. Jadi saya pakai yang extreme. Lalu apa? Nah penambahannya adalah disini low end. Ya ini masih no visible. Walaupun ini pun udah berubah nih. Ya sebelum pakai ini pun tanpa ditambah gain-nya kita dengerin. Before. Setelah ditambah subfilter. Malam ini penubah bahagia udah nambah kan? Itu ditambahin frekuensi sub di 90 hertz ya. Itu. Jadi ini baru masih 0 tapi saya mau tambahin sedikit aja. Misalnya sambil play. malam ini malam ini penubah bahagia Oke saya bandingin sebelumnya. Malam ini penubah bahagia Setelah pakai. Malam ini penubah bahagia Nah udah kan? Ya jadi ternyata ini butuh dua obat. Obat pertama adalah EQ dengan boost di frekuensi antara 100 sampai 250 hertz. Yang kedua obatnya adalah dengan pakai plug-in generator frekuensi sub. Ya disini saya pakai BX subfilter. Bisa plug-in lain pokoknya konsepnya seperti itu menambahkan frekuensi yang gak ada di data mentahnya. Ya saya bandingin lagi before dan afternya ya. Jadi yang sebelum semuanya. suruh EQ dan subfilter mentahnya. Malam ini penubah bahagia Bagi kita orang yang percaya Sekarang saya tambah EQ doang ya tanpa subfilter ya disini mungkin. Bagi kita orang yang percaya Sekarang saya tambah subfilter Bagi kita orang yang percaya Nah udah ya jadi udah tebal akhirnya jadi pokal yang tipis ternyata bisa diobatin dengan dua obat ini ya itu Nah saya gak bikin caranya di DAW lain karena harusnya simple kan cara pakai EQ di semua DAW harusnya kalian udah tau lah dan yang ini tinggal di download dan kalian pakai aja dengan cara yang tadi dan ingat kalau di mixing itu jangan pernah menghafalkan angkanya jadi kalian pahami dulu apa maksud dari cropnya lalu kalian cari dimana setting yang pas untuk datanya karena apa data saya atau data orang bisa berbeda dengan data kamu ya jadi kamu harus pakai telinga untuk mengatur settingnya jangan di copy setting yang ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen dan juga kalau kalian punya masalah audio coba kontak saya dan saya coba siapa tau bisa saya bikinkan video konten untuk kasih solusi atau obatnya jangan lupa juga cek ini ada playlist dari solusi sakit audio ada beberapa video yang sudah saya buat oke jangan lupa like share dan subscribe videonya supaya channel arsonika jadi 100 ribu subscriber belum sampai sekarang oke salam audio salam arsonika